Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini saya habis bongkar rem ya Ini remnya bocor ya Ini udah saya perbaiki Udah saya ganti karya yang baru Ini bannya saya buka Soalnya ganti ban sekalian ya Ini dari ganti ban Sama ganti kart rem Sekarang saya tinggal Mau pasang laharnya nih Ini penting ya untuk teman-teman Cara pasang laharnya Saya percaya ya kalau cuma pasang lahar Semua orang pasti bisa Cuma kita harus tahu Kencanginya kayak apa Kita harus tahu Untuk lahar ya nanti Kalau selalu kenceng Gampang rusak Panas juga rem nanti Terlalu kendor Juga gampang rusak Karena oleng Jadi cara pasangnya Nggak boleh terlalu kenceng banget Nggak boleh kendor Jadi terlalu kenceng Gampang rusak Terlalu kendor juga Sama gampang rusak Caranya ya Nanti saya tunjukin ya Ini jangseknya penting Soalnya banyak banget ya Supaya yang udah pada Bisa bongkar-bongkar sendiri Jadi nanti waktu itu Cara masang laharnya Kalau untuk bongkar gampang Mending waktu masangnya ya Kita harus tahu Kayak apa Kencangnya kayak apa Ya kita harus tahu Ini udah Siapa komponnya ya Ini ganti ban bro Jadi bannya saya tepat Nah ini laharnya Nah ini nanti saya cuci Tadi saya udah putar-putar Ini bagus ya Nggak apa Maksudnya nggak aus Jadi untuk teman-teman ya Misalkan bongkar rem Cek juga laharnya Kalau laharnya aus Ganti Kalau nggak Kalau ada banyak lubang-lubang Ya keropos tuh Ganti Terus misalkan nggak Keropos Dilihat aja Kalau udah agak kuning-kuning ya Kayak warna kuning tuh Berarti udah aus Ganti Ini tadi udah saya cek Bagus Ini saya cuci dulu Nanti saya pasang Sama nih ya Diganti Gresnya nih Ini gresnya udah jelek ya Ini saya cuci dulu nih Ini ya Ini laharnya udah saya cuci nih Ini bener-bener masih bagus ya Tuh Nggak Maksudnya nggak kemerayak Bunyinya bagus nih Masih Halus Kalau udah kasar Putarannya Itu dikati aja Sekarang mau pasang Saya mau kasih Gres ya Kepetnya Pakainya stempad yang Buat lahir yang bagus ya Jangan yang biasa Suangnya ini kan Putaran ya Panas nih Jadi pakainya yang Bagus Pakain toban Atau pake Tio Tio Yusi juga bagus Biarannya kalau yang Gres yang jelek Itu cair ya Kena panas Gampang Leleh Nah sekarang penting nih Cara pasang lasnya Kalau cuma pasang Semua orang masih bisa Tapi kita harus tahu Tahu Waktu mencengin Kayak apa Itu penting Ya Claimnya dikasang dulu Sekarang Pasang Burnya Ini pake kunci Sok Tiga enam Ya Ini pake kunci Gampang Sepele Tapi kalau kita Nggak tahu Nanti efeknya Terlalu rusak Ini udah Agak kenceng ya Kita kenceng Sok Ini udah kenceng ya Kenurin dikit Sekarang kita putar Terlalu rusak Harusnya Putarnya lancar Kalau nggak berarti putar Berarti Laharnya Terlalu kenceng Harus dikendolin lagi Saya putar nih ya Tuh Lancar kan Tuh putarannya lancar kalau udah kayak gini kita cek kita kocak-kocak kalau masih kocak berarti kurang kencang tapi kalau gak kocak berarti bener putaran lancar gak kocak itu bener ya ini bener-bener gak kocaknya bagus nih gak kocak kenceng tapi gak kocak putarannya maksudnya lancar misalkan ya sudah dikencengin ya kenceng banget diputar lancar tapi masih kocak posisi lahar kenceng biasanya yang rusak lahar yang dalam awus jadi kipnya komnya udah kemakan jadi masuk walaupun ini udah kenceng tetep kocak tuh biar kayak gitu ya ya kalau gak gini pelan-pelannya jelasin ya ini kadang-kadang masalah segala ya tapi kalau kita gak tau kekaknya nanti masalah di jalan ya ini untuk temen-temen supir yang sering bongkar-bongkar ya kalau pas-pasangan akhirnya ya pertama kita kencengin masukin di belahnya kita kencengin nanti udah kenceng ya kenceng lagi terus kencengin dikit nah dikit aja ini biar pas-pasunya ya masukin di sini kalau udah kenceng ya puter romalnya kalau misalkan diputer berat masih seret penuhin lagi soalnya apa kalau terlalu kenceng seret lahar gampang rusak dan juga panas tapi kalau misalkan diputer udah lancar ya kita kocak-kocak masih kocak berarti kurang kenceng soalnya untuk lahar terlalu kenceng gampang rusak terlalu kendor juga gampang rusak harus bener-bener tau ya ini harus udah kebiasaan ya kalau udah sering bongkar-bongkar nanti paham ya kalau sekali kadang-kadang masih kurang ya ini ya ini biar lebih jelas salah satu-duanya caranya kalau pasang romol atau laharnya nih laharnya ya tempurnya kencengin set terus kendorin dikit nah kita puter harusnya lancar kayak gini tuh bukan lancar kan gak seret tuh setelah puteran lancar kayak gini kita kocak-kocak tuh ini sama sekali gak kocak berarti bagus ini pas kayak gini ini ya cara pasang ini penting kalau untuk bongkar-bongkar pemasangannya harus hati-hati gak asal kalau kita akan kenceng gak bisa puter nanti efeknya laharnya yang gampang rusak rem juga panas ini ya udah selesai sekarang tinggal pasang nih sepi atau pakunya jangan lupa nih ini kan udah digalin ini pake paku nih bro gak apa-apa sih nanti pasangin kita tekuk-tekuk ya terus pasang doknya baru remnya di setel ini ya semoga bermanfaat cara pasang laharnya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai